Al-Fatihah untukmu Wahai kiai pejuang Jasa ketulusanmu Selamanya kan ku kenal Ku ingin mengabdi untukmu kiai Lewat terjuangan ini Guru sungguh hasratku ingin menetap ajamu Wahai kiai Nur Muhammad Iskandar Rindu betapa ku sangat merindukan dirimu Hadillah nanti tidak menti Guru sungguh hasratku ingin menetap wajamu Wahai kiai Nur Muhammad Iskandar Rindu betapa ku sangat merindukan dirimu Hadillah nanti di dalam mimpi Kamu teruskan ngabdika asidikia Bantuan Nur Gus Nur Muhammad Kamu bantu asidikia Itu sama dengan bantu lirboyo Pokoknya kata beliau Sopo-sopo sing bantu asidikia Itu tak anggap bantu lirboyo Sopo-sopo sing nyakiti mbak Gus Nur Sopo-sopo sing nyatik asidikia Itu nyakiti lirboyo Saat itu mendengar saya langsung Dinklu Apalagi dinklu Tundo Saya nangis mendengar itu Betapa keramatnya Genur Itu diaklulah gurunya Subhanallah Lewat perjuangan ini Guru Sungguh hasratku ingin menetap wajamu Kami kihihi airi Nur Muhammad Iskandar Rindu Betapa ku sangat meridukan Himu Hadirlah nanti Di dalam mimpi Saya diajak oleh beliau untuk muncul di depan di bawah Bapak, beliau berdoa dari awal doa beliau sampai akhir. Saya tidak pernah mendengar apa pendolong untuk bersayus, untuk baikkan, untuk berima, dan untuk bersusir dari awal sampai akhir. Saya tanya kepada Abang, Abang, mohon berdoa, mengapa abang dalam doa lagi dari awal sampai akhir tidak mendoakan buka putri Abang? Abang senyum dan berkata, ajar, ketahui lah, kami akan berdoa, 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 kami akan berdoa. Pasti akan berdoa, kami 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 akan berdoa. Untuk pelajar yang rajin, pelajar sangat-sangat yang tinggi, dan ikuti berbagai macam perombaan-perombaan yang mengunjukkan agar ke depan nanti kalian menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Sudah tidak tertutup lagi, sehingga kemarin kustur di presiden rakyat malah tertuka paham matanya, bahwa ternyata sahaja juga selesai mampu menjadi pemimpin bangsa, dan artinya kalian juga insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang baik. Ulama dan Umarok adalah dua sisi yang tidak disiakan di kalian, kalian siap menjadi itu, dan insya Allah kalian nanti pulang oleh Allah dikhidikan Ulama dan Umarok. Terima kasih telah menonton